Intro Selamat merayakan hari komunikasi sedunia Pada tahun ini Paus Franciscus telah mengajak kita Untuk merenungkan suatu tema yang besar Yang sering diungkapkan secara singkat Manusia sebagai Homo Narans Manusia adalah makhluk pencerita Dan kita diajak untuk menimbah cerita yang paling mendasar yang berpangkal dari kitab suci Semoga dengan perayaan Komsos ini Kita diajak dan menjadi sadar akan pentingnya penggunaan media komunikasi sosial Untuk menceritakan hal-hal yang baik, yang indah, yang benar Dan yang mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan Selamat merayakan hari Komsos sedunia Hari doa untuk komunikasi Semoga kita ditolong melayani Tuhan melalui media komunikasi Tuhan memberkati Halo sahabat-sahabat Komsos Salam berjumpa untuk kita semua Semoga di pandemi COVID-19 ini Sahabat-sahabat Komsos dan kita semua Tetap dalam keadaan sehat Karena Tuhan selalu memberkati kita semua Saya Pratera Alu Isis Ungkan, CNN Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Tan Sosialor Kalimantan Utara Ingin mengucapkan selamat hari komunikasi sosial sedunia Yang ke-54 Semoga sahabat-sahabat Komsos Dan kita semua Hidup kita menjadi penuh pencerita Untuk menceritakan Untuk mewartakan Untuk menembarkan Hal-hal yang sifatnya membangun Hal-hal yang sifatnya menyejukkan Dan menyegarkan iman umat Sehingga tetap kokoh Karena memiliki akar yang kuat Dan bertumbuh subur Sehingga kasih persederaan kita Tidak mudah putus Salam kompak Untuk sahabat-sahabat Komsos semuanya Salam kompak Untuk kita semua Tuhan memberkati Bunda Maria Mendoakan kita semua Amin Halo Bro Kami dari Paruti Santo Karwis Kata Mengucapkan Selamat Hari Raya Komunikasi Sosial Sedunia yang kelima puluh tempat Semoga Komsos KTS Semakin jaya Dalam memberikan informasi Tentang gereja Dan iman Kepada umat katolik Di kusupan Tanjung Selor Pada khususnya Salam Komsos Salam sehat Kami Umat katolik Dan para penggiat komunikasi sosial Dari Paruti Santo Eugenius de Masenot Tanjung Redeg Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur Bagian dari Kusupan Tanjung Selor Di Kalimantan Utara Mengucapkan Selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia Ke lima puluh tempat Semoga dengan merayakan Hari Komunikasi Sedunia ini Hidup menjadi cerita Maka dari itu Marilah kita Menjadi kembali yang putus Dan berbelah Mereh Saudara Saudara yang terkasih Bapak Ibu Dan umat beriman sekalian Saya Pastor Paroki Bersama DPP Biarawan-Biarawati Dan Sekenang Umat Menyampaikan Selamat Atas Hari Komunikasi Sedunia Yang ke lima puluh empat Kepada Semua orang yang Bekerja Di dunia Pewarta Semoga Memampukan Saudara Dari Doa kita Untuk menjadi Pewarta yang ulung Untuk menyampaikan Kebenaran Karena Kebenaran itu Berasal dari Allah Jadi Pewartaan itu Merupakan Suatu pekerjaan Mulia Jadikanlah Suatu pekerjaan Yang lebih Mulia lagi Karena Kebenaran Yang dipertahankan Kami berdua Saya Pastor Yohanes Rohmati Mulyono MSF Dan Saya Pastor Yano MSF Dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai Keuskupan Tanjung Selor Kalimantan Utara Mengucapkan Selamat Dan Provisiat Kepada Komso Sedunia Yang Merayakan Ulang Tahun Ke Lima Puluh Empat Semoga Komso Sedunia Tetap Handal Dan Berani Memberitakan Berita Peristiwa Dan Cerita Situasi Kemasyarakatan Dunia Dan Kemanusiaan Secara Benar Dan Hadir Menjadi Terang Pencerah Dalam Anika Macam Berkanyata Atau Mayan Yang Tidak Jarang Menyebarkan Ketidak Pastian Dan Ketidak Akuratan Data Dan Fakta Yang Berakibat Penyesatan Semoga Berkat Kederaan Komso Sedunia Hidup Menjadi Cerita Dan Mampu Menjadi Kembali Yang Putus Dan Terlalu Melah Komso Sedunia Hidup Jaya Hadir Tembarkan Kebenaran Kami Tim Komsos Santa Maria Imad Plata Parokita Akan Mengucapkan Selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia Semoga Karya-karya Komsos Mewartakan Sabda Dan Kabar Gembira Yesus Kristus Keseluruh Dunia Menggunakan Berbagai Macam Sarana Media Sosial Yang Tersedia Tuhan Yesus Selalu Memberkati Kita Komsos Parokita Lera Santa Maria Asunta Tanjung Selor Mengucapkan Selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia Yang Ke-54 Semoga Semakin Menghadirkan Kabar Gembira Dan Seluruh Tim Komsos Tetap Semangat Semangat Komsos Kologi Sampai Jepang Semangat Mengucapkan selamat ulang tahun konsos sejenia yang ke-50 anak Semoga kehadiran konsos bersepulang akan kemudian-kemudian Gimana saja di dunia dan menjadi saran untuk memutuskan Bapak-Bapak Tuhan Terima kasih telah menonton